Hai guys, balik lagi bersama aku Irfan di channel Irfan Gapi Jadi video kali ini aku mau bikin video konten tentang update ikan cana Sebelumnya aku udah pernah bikin ya, kemarin guys ya, di channel Irfan Vlog Tapi temen-temen banyak yang belum tau ya Aku tuh udah 2 tahun ya melihara ikan cana guys Cana pertama yang aku biara itu cana maru yang ada di itu ya, ruang tamu ya Yang si Paijo yang jumbo itu guys Dan aku juga akhir-akhir ini juga melihara dwarf snakehead atau ikan cana kerdil ya Yang kecil-kecil seperti Andraw, Pleheri, Marugius juga kemarin aku beli guys Oke guys, jadi kali ini langsung aja aku mau update-update ikan cana Jadi aku itu sengaja yang ngoleksi ikan cana Sengaja ngoleksi ikan cana dari berbagai jenis ya Walaupun ikan cana yang murah Tapi yang penting untuk melangkapi tempat ini guys ya Supaya ada ikan cana-cana disini Oke guys, langsung aja aku mau update Nah, jadi guys, langsung aja ya dari sini aja Disini ada cana Andraw ya Ini cana Andraw yang beli ke temen Gak tarung terus, jadi aku pisah kayak gini guys Oke, kasih makan ya guys ya Kita kasih ulat Nah, kita kasih ulat Nah, ini cana Andraunya Lumayan kondrong sih, kalau menurut aku Dan ini gak terlalu biru Soalnya gak aku treatment pakai pellet atau apa itu ya Yang bikin biru gitu guys Aku cuma ngasih ulat-ulat hongkong aja disini Nah, tapi mereka gondrong-gondrong dan lumayan biru sih Walaupun gak biru-biru amat Cana Andraw Oh ya, cana Andraw itu asalnya dari India Kalau gak salah Cana Andraw Terus selanjutnya Ada ikan cana yang Ini guys Disini ikan cana Striata ya Ikan cana biasa yang dikonsumsi itu guys Ini ya, aku punya dua ekor yang disini Nah, tuh Cana Striata Bagus juga kalau ditaruh di akuarium guys Apalagi yang alpino ya Tapi ini yang biasa ya Yang nyari di sungai waktu itu guys Lanjut guys Disini Nah, cana Setewarti Dia mau flaring sama tangan nih Nah, ini salah satu-satunya nih ya Yang mau flaring sama tangan setelah cana Oranti Berarti dua-duanya guys Salah duanya gitu Nah, jadi Cana Striata ini cap dari kecil banget Waktu itu umur 4 cm Dan sekarang udah Lumayan panjang seperti ini guys Yang dia mau flaring sama tangan Yang dia Carbialong ya Soalnya dotnya gak terlalu banyak Tapi udah mulai biru Walaupun gak pernah aku kasih Pelet premium blue atau apa gitu guys ya Aku cuma pake udang Ya udang ini Apa Ulat Kongkong ya Tapi Lumayan biru lah ya Nih Tuh Kayak gitu guys Sana Slewarti Carbialong Ya itu dari Kalau ngasih dari India India juga Sebelah sini Nah, ini dari Myanmar nih Cana Pulkra guys Nah, jadi ini udah Lumayan lama ya Aku pelihara ya Kayaknya sudah setahun sih Hampir setahun lah ya Oh ya, belum dikasih guys Kasih ini ya Buat hati dia masuk konten guys Ya, kayak gitu dikasih Nah, terus yang ini Cana Pulkra Itu dari Myanmar ya Ini Tidak kelihatan guys Dan kalau spot kuningnya sih Lumayan banyak Cuma ekornya gak close Dan juga Kata temen aku Kurang gondrung juga Dan Badannya terlalu genduk Katanya sih Dan juga kurang biru sih Ini Soalnya gak pernah aku treatment Pakai Pelet Biru lagi ya Gak seperti dulu Pakai udeg biru Itu biru banget guys Oke, lanjut guys Set Kesebelah sini Nah, ini ada cana Kita buka sekatnya ya Supaya dia flaring Nah, ini cana Asia 3 RS Pure Kata si penjualnya guys Dan ini belinya ke pos ronda cana Yang di Cilacap Waktu itu aku beli Bareng sama cana Pulkra Tapi Pulkranya loncat guys Nah, ini Kalau menurut aku sih Bagus sih Ini Warna merahnya Dan juga Kayaknya Dia akan bisa gondrung nih Di sini Kita kasih hadiah Karena udah Mau masuk konten guys Kita kasih Ini Ulat Nih Makan Makan coy Nah Nah, itu sebelahnya Cana Belheri guys Ini cana belheri ya Waktu Aku puasain Dia itu Merah banget Tapi sekarang Karena dia agak gendutan guys Dia warnanya agak pudar sih Kita kasih Karena dia udah Mau masuk konten nih Disini Ini guys Ini disini Ini Depan-depan Terus Masjub Depan lagi Nah, kena guys Nah, dia itu Masih belum tumbuh tuh Dari dulu Sampai sekarang Gak pernah nunggu ininya Sirifnya Yang di bumbung guys Kita lanjut lah ya Lanjut-lanjut Disini Ini apa sih Disini guys Ini ikan cucuk guys Ya Ikan aligaturn mini Yang aku nyari di sawah Kita skip Soalnya ini kosong ya Sementara disatu taruh sini Ikan cucuknya Nah Lanjut disini Cana Aku agak bingung sih Nah Disini itu Cana Kalau kata penjulnya Cana Argus Cana Argus Baby ya Tapi Aku sih masih Kurang percaya Cana Argus Baby Itu harinya semurah Itu guys ya Dan Buntiknya kayak gini Dan teman-teman Banyak yang komentar juga Ada yang bilang Cana Lusius Ada yang bilang Cana Apa sih Bangkanensis guys Tapi kalau Bangkanensis Kayaknya Titik-titik Yang di tengahnya itu Ya Itu kayaknya Garis lurus deh Tapi ini Agak Titik-titik itu Dan ini lagi pudar guys Soalnya Aku kasih makan terus Dia gak mau makan guys Diliarin doang guys Duh Bulatnya udah Seperti apapun Dia masih tetap Gak mau makan tuh Kayaknya dia udah kenyang Yang tadi udah aku kasih makan sih guys Nah lanjut disini Cana Limbata guys Limbata itu Gak ada rimnya guys ya Gak ada rimnya Gak tau Ini yang hasil hunting terakhir gitu Ya aku dapet sama Anak-anakannya guys Anak-anakannya disini Dan anak-anakannya itu Udah mau makan pelet ya Soalnya dia kan kecil Masih kecil jadi Makanya udah Kalau dikasih makan pelet Mau gitu Ini anak-anakannya ada 6 ekor guys Nah ini indukanya Lanjut guys Disini Cana Marulius Cana Marulius Ini pertama kali Aku ngokip Cana Marulius Kemarin aku pilih Ini itu Di mana Di Toikan ya Kita kasih ulat Angkong Jadi Cana Marulius Ini Dia itu Sangat Rakus Makannya guys Jadi aku suka Ikan-ikan yang rakus Kayak gini Kita kasih banyak guys ya Supaya dia gendut Dan cepat gede Soalnya aku gak sabar nih Cana Marulius Katanya Kalau gede kan banyak Bintang-bintangnya gitu ya Bukan bunga ya Malah takut guys Takut ya Marulius ya Green Marulius Gak tau lah Kau gede apa Tapi Kalau kebanyakan sih Kalau disini Itu mungkin Dari Kalimantan utara ya Kautara gitu Oke lanjut disini Cana Auranti Guys ya Cana Auranti Yang Aku kip dari umur Dari umuran Sekitar 11.10 10.11 Maksud aku guys Dan sekarang udah Dia lagi Laperan ya Dia gak mau Sliding guys Kita kasih makan aja Tempung-tempung Tempung Nah Jadi cana Auranti Ini Sekarang Ukurannya Udah sekitar 20an lah 20 up Dan ini Prediksi jantan ya Katanya Karena Di bagian Fin Fin Pinggir-pinggiran Paling atas itu Kayak ada biru-birunya Gitu guys Jadi dia Diprediksi jantan ya Dan disini Aku tank Metin sama Ikan-ikan kecil Gak dimakan Sama dia guys Sebenarnya ikan kapi Ikan bertok ya Gak dimakan Sama dia Tuh Bersini Sebelumnya Di tank yang gede Yang 1,40 meter Tapi sekarang Aku pindah di Kleasbox dulu lagi Soalnya Yang tank itu Yang gede Yang ada Sikletnya itu Lagi aku gunain Buat Di ruang tamu Gitu guys ya Jadi Sementara disini Aja dulu Cana oranti Terus ke bawah sini Ini ada cana Mikropeltes Atau ikan toman Ikan toman Itu adalah Sejenis cana Juga guys ya Banyak yang Belum tahu Juga nih Cana Mikropeltes Itu ikan toman Oke kita masukin Ulat hongkongnya Dia udah mau makan Ulat hongkong guys Dia itu manja ya Si ikan toman Dia mau ulat hongkong Karena dari dulu Mungkin sering aku Kasih ulat hongkong Juga sih Makanya Dia lebih suka Ulat hongkong Timbang makan Ikan-ikan kecil Dan ini Ikan cana mikropeltes Atau ikan toman Yang aku Pelihara Yang kedua nih Sebelumnya Aku udah pernah Pelihara Tapi mati ya Dulu guys Ditarungin sama Cana maru Yang gede itu Oke Sepertinya Udah kenyang Terus guys Disini Di crash Di aquarium Yang aku tutup crash Set ini guys Itu cana Asiatika RSWS Dan juga WS Lagi aku jodohin Kemarin sempet ngepola Ini videonya guys Tapi kemarin itu Semet ngepola ya Dan sempet aku rekam juga Tapi belum Keluar telurnya guys Katanya harus sabar ya Sampai nunggu keluar telur Tapi Ini udah prediksi Di apa gitu Soalnya udah Ngepola gitu guys Nah terus kebawah sini Cana andro guys Ini pas lagi Ada di tank yang kecil Cana andro nya itu Dia Gak sesetres ini Tapi Ketika aku pindah kesini Jadi stres kayak gini guys Dia Jadi penakut gitu ya Mungkin nanti-nanti Akan aku pindah lagi Ke tempat yang Berbeda Padahal ini tempatnya udah Bagus sih kayak gini Tapi mereka masih stress sih Nah guys Itu si cana maru Gede ini Paijo junior ya Cana maru Yang pelihara Pertama kali Cana maru nih Udah gede banget Dan ini ada Ininya guys Si sepakkan disini Katak gede banget Matasan dia Nggak mungkin Muat ya Soalnya katanya gede banget Tuh guys Dia mati disitu Hanya diserang-serang Tapi gak ditelan gitu guys Gak mau tuh Ngatang-ngatang Kayak gitu guys Kasian Ambi guys Gimana carang ambinya ini Soalnya takut nih Dia galak ya Kasian sih Itu katak bisir Bisa mati juga guys Katak bisir juga mati Ikan sana juga bisa Main bola guys Aduh takut Kita kasih ulat dulu ya Kita kasih ulat Cuma gak mau Ngambil kataknya doang Tapi Kayaknya Digejar deh sama dia Gak berani Sudah aku ambil sih Kataknya Kesannya Kasih hadiah Supaya Dia semangat Masuk konten Kita kasih ulat Oke Nah Terus tanam maru Ada yang di outdoor juga nih guys Tanam maru Ada yang di outdoor Itu tanam maru Si maru yellow sentarun Yang kecil itu ya Yang di bawah Tanam maru gede itu Aku taruh disini Soalnya lah Aku lagi Aku progresin bunga ya Katanya di outdoor Kayak ini air bening Matanya dari merah ya Oke Kita kasih ulat hongkong ya Katanya buat Ngebantuk bunga Pakai ulat hongkong Bisa ya Katanya sih Ya jadi ini bekas kepiting guys Kekas tempat kepiting Ini masih ada kepitingnya Sini Masih ada guys Kepiting Yang sekarang Aku gunain buat Tanam maru Tanam maru Progres bunga ya Yang dia gak ada bunganya guys Karena kemarin aku mau progres warna Yaitu Makanya kurang bagus Jadi Aku coba untuk progres bunga aja disini Di outdoor Mudah-mudahan bisa keluar bunganya guys Oke Terus ini ya Loh sentarum ya Terus ada lagi nih Di sebelah sini Tanam maru Rit sentarum nih guys Dia lagi berat Geres bunga juga ya Kita kasih ulat hongkong Ini sama ya Pakai air bening Kayak gini Dan juga Kasih makan ulat hongkong Dan maru Rit sentarum Nah oke guys Video update-update Ikan sana Sampai disini Jangan lupa like Comment dan subscribe Salam satu hoki guys